I know how to love you now Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Guys, kali ini gue bakal nge-review Mobil Toyota Zenix kepurniaan Auto Project Nah, gue sekarang lagi ada di Ini kantornya Auto Project yang baru Jadi kalian tuh, jangan salah ya Ini kantornya, kalau garat-garatnya banyak tersebar Di seluruh Indonesia ada Di Bekasi, Jakarta, Bandung Juga ada guys Nah, jadi gue bakal nge-review mobil ini Udah ada jelas berubah Kalian liat kan dari tadi Nah, nanti gue kasih tau Nah, yang pertama, mobil ini Toyota Zenix Yang bakal banyak nih aksesor-aksesorisnya nih Udah banyak lah tersebar Di toko-toko Auto Project Kalau gue liat sih, Zenix ini gue cobain selama 2 hari Ini enak banget dipakenya Pertama, hybrid Nah, gue sering ngedenger mobil ini Kalau masuk gang, itu senyap banget Kalau masuk jalan-jalan kecil Atau kita lagi pelan, macet-macetan Ini senyap banget nih Si mobil Zenix ini Karena mesinnya hybrid 2000 cc Bensin Selama 2 hari gue pake Konsumsi bahan bakarnya lumayan cukup irit Dengan bodi sebesar ini Tapi ini tipe yang standarnya Jadi velgnya itu kemarin di ring 16 Nah, bentukannya standar banget Sama kayak Zenix-Zenix yang lain Gue ide Pingin ganti velg Ini mobil Nah, velgnya udah kita ganti Mari kita lihat Nah, kita bahas velg dulu Ini velgnya Bali G Nama velgnya guys Di ukuran 16 Lebarnya 7 Ete-nya di 42 Jadi ini mobil Nggak harus ganti bahan Cuma ganti velg aja Mobil udah bisa ganteng Salah satunya mobil Zenix ini guys Nih Fitmentnya karena ini standar Jadi jangan mikir fitment ya Karena pernya juga masih standar Untuk belakangnya juga sama Nih Ini standar Tapi kelihatan Udah ganteng banget kan Warna mobilnya grey Velgnya silver Nah, kita lanjut ke modifan Di mobil Zenix ini Yang pertama Yang dirubah itu di bagian depan Ini udah lumayan cukup banyak Nih, dari Zen Zen-nya ini udah running Like ya Jadi dia Udah ngikutin arah Arahnya Jadi kalau lu Zen ke kiri Dia akan ke kiri Zen ke kanan Dia akan ke kanan Untuk pohlam belum Habis itu Yang paling kelihatan Ini nih Beda nih Voklame nih Ini voklame udah kayak Lampu utama nih Gue tadi malam nyobain Kok terang ya voklame nya Pas gue liat udah ganti juga nih Menggunakan barang-barang dari Auto Project Selanjutnya Kita ke bagian samping Nah Ini juga udah diganti Ini udah diganti juga Jadi ini gak standard lagi Sama ngikutin running like nya juga Untuk spionnya Selanjutnya ini Nah, kan penyakit-penyakitnya Mobil-mobil sering dipake harian ya Nih, tangan Kukunya panjang Kena kesininya Nah ini Ini perlu banget nih Ini kalo nyebutnya apa ya Guard Pelindung Cover pelindung inilah Bukaan pintu mobil nih Ada juga Habis itu keliatan jelas Ini Roof rack nya Dari Auto Project juga Kalo lo bawa penumpang Sering-sering penuh Nah, bawa barangnya gak bisa Bisa pake roof rack Naro sepeda Misalkan diatasnya Papan selancar juga bisa Atau Pasangin aja roof boxnya sekalian Dari Auto Project Juga ada guys Ukurannya banyak Dari ukuran yang kecil Untuk mobil-mobil EV Sampai ukuran yang besar Bawa mobil-mobil yang cukup besar Oke, kita lanjut ke bagian belakang Karena bagian belakangnya ini Beda sama yang lain Nih Yang pertama gue kasih liat Di bagian lampu Kan kalo Zenik biasa Itu cuma sampe lampu disini ya Nih Sebatas sini aja Tapi ini nandain banget nih Kalo lo di Auto Project Ini kalo dihidupin Malem Dia nyala nih Ntar kita kasih Kutus hidupnya Dan Ini ada spoiler Nih Nah, untuk spoiler sendiri Ini kena pembuah warna ini Ini kan masih prototype Tapi sudah Tersebar luas Sudah aman Lo tinggal dateng aja Ini belum diganti aja nih Sampai Auto Project Masih pake prototype-nya Ini Kelihatan lebih ganteng ya Padahal kan Yang standarnya ini Menurut gue sih Kayak nyatu ya Kayak gak pake spoiler Ini juga bisa nih Selanjutnya Nah Untuk di bagian bawah Kan yang depan udah diganti Ini ada Running Zen juga Tapi dia berwarna merah Nih Ikutin alur juga nih Kalo lo Zen kiri Zen kiri Kalo yang Zen kanan Zen kanan Sebelah sini Nih Tuh Lo beda banget nih Kalo udah pake ginian nih guys Nah ini bagian luar Segini nih Sampai ada banyak juga nih Ini yang belum kepasang ya Contohnya Untuk cover spion belum Cover spion belum Ini belum pasang Sampai Untuk Whipper dari Auto Project Di mobil gue juga pake Itu Enak nih Nih Whipper dari Auto Project tuh Kayak gini Lembut Tuh Jadi lo gak takut Untuk keras yang kaca-kaca bunyi tuh Nekuk 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 Nah itu gak takut Udah enak banget nih Pake Auto Project Yang ini nih Abis itu untuk mesin Dia ada untuk pelindung guard mesin ya Tapi ini kita buka dulu nanti Untuk yang di bawah juga ada Jadi semua Auto Project itu Nge-cover mobil kalian banget lah Kebutuhan kalian banget Biar mobilnya itu aman Untuk aksesorisnya juga dipakenya nyaman Nah itu banget Nah Part-part yang banyak juga Ada di interior mobilnya Mari kita lihat Nah Baru nyampe aja di mobil ini Kita buka pintunya Itu udah keliatan jelas Di bagian samping pintu Setiap pintunya ini Ada emblem Zenix Nah ini Guard juga Ini buat Biar gak lecet nih si bodinya nih guys Abis itu Baru pertama kali masuk Kita ngeliat ada karpet Nah Untuk karpetnya sendiri Ini jadi Auto Project juga Ini udah sesuai dengan Bentuk mobil-mobil teman-teman sekalian Kalau misalkan Zenix ya Contohnya seperti ini Kalau mobilnya Rai Seperti itu Veloz juga ada lengkap Rata-rata jenis-jenis mobil umum Itu Auto Project udah nyediain ya Untuk karpet dan aksesoris lainnya Selanjutnya Kita di Sisi pengemudi ini Ini udah keliatan jelas Ada cover-cover Pemanis disini yang action carbon Wih ini udah aura racing-racing Sekarang itu carbon itu menurut gue Udah gak terlampau racing banget ya Tapi lebih ke SETK pemanis Biar keliatan Sepadan gitu loh Kayak warnanya kan ini silver Ini hitam lebih enak aja Kalian ngeliatnya kalau carbon-carbon seperti ini Habis itu juga ada kisi-kisi AC Disini juga di cover Kalau standarnya kan warna silver Nah kayak gini nih warna bawaannya Silver ini Nah ini pakai cover-cover nih Selanjutnya Di bagian Ah ini dia Ada yang buat gue disini Nah ini Ini gak ketinggalan Kebanyakan Untuk Car Apa Nyebutnya ini Car Holder Pond holder Pond holder Ini nyebutnya pon holder Ini pada goyang-goyang Tapi kalau auto project Ini presisi guys Jadi dia emang dibuatin Tatakannya itu untuk Si mobil Zenix ini nih Contohnya nih Ini dari sini ke sini loh Ini gue contohin ya Tuh 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 Dia kayak gitu Nah Ini Bener-bener kokoh pastinya Gue taruh handphone gue Mau mobilnya Mau kena Lobang kek Mau kena apa kek Itu pasti aman Nah ini Tuh 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 Ini gak kagung gue yang emang Presisi banget nih Lu ini lebar lagi Kalau misalkan yang perlu lebih lebar Dia pasti akan lebar juga Nih Ini rekomendasi gue Kalau lu pengen perjalanan jauh Pakai Pond holder dari auto project Kita ke bagian sisi tengah Disini Ada untuk instrumen Perlampuan disini Ini udah pakai juga Carbon juga Action carbon Disini Selanjutnya Ini dia Di bagian tengah Ini carbon juga guys Dan dia ada nih Dari auto project Nah ini Biasanya kan kalian tuh Masuk-masukin coin Susah agak Payah ya diambil Nah ini udah ada nih Kisih-kisihnya nih Buat duit seribu Buat duit seribu Dua ribu Mau etol Bisa banget nih Jadi gak usah lagi Yang nanti payah-payah Nyarinya udah ada Slot-slotnya udah ada nih guys Nah Kelihatan yang berbeda gak Tangan gue Ini dia Ini dari auto project juga Ini tambahan Karena Bener sih auto project Ngebuat ini Penting banget Standarnya dari si Amrace-nya Ini Amrace-nya si ini Zenix Ini Kayak Jomplang gitu loh Antara kanan sama kiri Kalau udah pakai ini Ini sama Contohnya buat tutup ya Tuh Ini kayak sama Kalau kita Gak pakai ini Ini contohin Tuh kayak jomplang Apalagi ini empuk Ini empuk banget nih Ini penambahan juga Dari auto project Seniat ya Ngebuat seperti ini nih Kalian bisa dapetin juga Di toko-toko Auto project yang tersebar Di Indonesia Nah selanjutnya Ada apa lagi Wah ini nih Wah ini bisa juga Ini dari apa nih Lecter Suket lecter Nah biasanya ada nih Suket lecter dari plug and play Kalian bisa dapet juga Di auto project Nih ada Nah Ada ada Tapsinya juga Ada Lengkap lah Penambahannya Malahan Dari auto project Itu lengkap Ada Tapsi ada yang 3,0 Dengan quick charge Itu bisa Jadi lu jangan sembarangan Pakai chasan Kalau lu takut Beli chasan-chasan Yang orang jual Di lampu merah 50 ribu 100 Lu tinggal Datang aja ke auto project Lu beli nih chasan Plug and play Tinggal dipasang Dari kisi-kisi Terserah lu Pasang dimana Salah satu juga ada disini Ini penambahan juga Nih Ada slot yang untuk USB-C Ada Tapsi Ada Yang menariknya lagi Mobil ini Udah pake Ambience Lampu ambience Nah Kalau kita hidupin Semua Instrument ya Ini berwarna Sesuai apa yang kita inginkan Bisa diatur Melalui aplikasi Tuh Sampai speaker-speaker Bawahnya Ini bisa banget nih Sesuai instrument Kalau gue pingin warnanya Pelangi Gue bisa buat gambar pelangi Nah ini bisa Nah ini yang gue bilang Nih Tuh warnanya berubah-ubah kan Sesuai mood Jadi ada aplikasinya Nah ini gampang banget Aplikasinya itu Nih ambient likes Nah kalau udah connect Udah Tinggal lo mainin aja colornya Nah ini udah connect Tinggal ganti warna Tuh Ini gue ganti-ganti warna Kayak gitu Ganti warnanya guys Kelihatan mobil lo lebih mewah Nah gue pingin kasih lihat Kalau mobil teman-teman sekalian Gak bisa Kacanya Otomatis Biasanya kan mobil-mobil yang kaca Keseluruhannya otomatis nih Empat-empatnya Itu kan mobil-mobil mewah BMW Mercy Banyak lah mobil-mobil mewah yang lain Harganya udah 1M Nah di Auto Project itu ada Kalian wajib punya Mobil-mobil kalian Karena kayak standarnya Veloz gak bisa Zenix ini cuman auto di kanan doang Kanan-kiri Malahan Mobil-mobil Avanza gitu Cuman bisa Turunnya doang Turunnya kayak gini doang Naiknya Dia manual Harus diginiin Kalau mau ditahan Nah ini Semua kaca dari mobil ini Udah auto Dari Auto Project Gue contohin ya Ini tangan gue angkat Ini gue naikin ya Nih Ini sebelah kanan dulu Gue naikin Udah otomatis Contohnya yang belakang Yang belakang gak ada orang ya Kasih lihat yang belakang Nih gue turunin Udah otomatis Gue naikin Nah Itu dia guys Itu fitur yang bermanfaat Menurut gue Biar lo gak takut Misalkan lupa nutup kaca Kebanyakan seringan kita lupa nutup kaca nih Nah itu penting banget Itu plug and play Gue udah liat cara masangnya Cuman lepas soket Sambung soket udah kelar Satu lagi Ada di bagasi Gue pengen kasih lihat Ada kecanggihan juga guys Mari kita lihat di bagasi Ini dia Power backdoor Dari Auto Project Jadi untuk temen-temen sekalian Kalian bisa masang ini Di gerai-gerai Atau Tempat-tempat Auto Project Yang ada di Indonesia Ini nih Mau mobilnya yang belum bisa Kayak misalkan Zenix ini yang tipe bawahnya belum bisa Nah kalian bisa Penambahan ini nih Ini kan buat Kepentingan juga Buat kalian sehari-hari Ibu-ibu ke pasar Yang bawa belanjanya banyak Tinggal tekan sekali Udah tungguin aja Jangan takut juga Untuk kejepit Kalau dia ketahan Nah ini kan gue tutup Nah Dia ketahan Dia bakal berhenti Contohnya kayak gitu Dia bakal balik lagi Itu dia Jadi lo jangan takut bang Kalau dipencet Nanti nutup terus Enggak Udah aman Jadi mobil lo Mobil biasa Terasa lebih mewah Nah Selanjutnya Bagian sini nih Biasanya kamu sering lecet ya Bawa-bawa barang nih Nah ini Dikasih juga cover nih Karbon juga nih Ini boleh juga nih guys Ini salah satu fitur Yang sebenarnya Lo gak harus ganti Tapi kalau lo ganti ini Mobil lo Pasti lebih Lebih anti-barat Kayak saat lo jual Misalkan Ya orang nilainya Mobil lo bersih lah Gitu Oke Kita tutup lagi ya guys Nah guys Gimana Modifikasi di mobil Zenik kepunyaan Dari Auto Project kali ini Velaknya udah gue gantiin Ya kan Part-part yang gue kasih lihat Itu bermanfaat banget Untuk teman-teman sekalian Kalau gak Auto Project Gak Auto Keren Jadi kalian wajib banget Datang ke toko-toko-toko store Auto Project Seluruh Indonesia Nih Disini alamatnya Mampir juga ke toko-toko HSR Dari Pulau Kalimantan Ada pokoknya Pulau-pulau lain Adalah Sudah hampir 100 Lebih toko kita Yang ada di Indonesia Sekitu dulu video kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skit Gue Sultan pamit Tendiri Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax